Tapi untuk saat ini dilihat dari subscriber ya guys untuk youtuber nomor 1 di Indonesia atau Halilintar Tapi menurut gue kalau untuk konten tetap Mbak Imbong juara 1 guys Bisa dilihat dari view nya guys bisa dilihat dari kesuksesan di view nya Dia menyentuh rekor ya guys rekor Indonesia yang belum pernah terpecahkan guys Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel di ngobrol youtube channel Channel yang membahas tentang seputaran youtube dan youtuber guys Oke jadi di kesempatan kali ini gue bakalan membuat video tentang channelnya Mbak Imbaula ya guys Jadi disini tempatnya adalah gue bakalan nge-review seberapa besar sih gaji dari Mbak Imbaula dari youtube guys Untuk saat ini guys karena pada saat ini Mbak Imbaula ini adalah satu-satunya youtuber Indonesia Yang paling dikenal guys maksudnya yang sedang naik-naiknya Mulai dari subscriber view dan pendapatan seperti itu guys Soalnya jadi bahan omongan dimana-mana guys channelnya Mbak Imbaula Dan disini kalian sudah pasti tau guys apalagi penontonnya Mbak Imbaula Disini channel Mbak Imbaula berisi tentang vlog dan terutama Yaitu yang paling cetar membahana gitu ya Yang paling membuat video ini menjadi terkenal itu yaitu tentang sosial eksperimen yang dilakukan oleh Mbak Imbaula ya guys Jadi video-video sosial eksperimen kayak gini guys kayak gini Kemudian intinya itu dia membantu ya guys membantu pada orang-orang lemah orang-orang yang tidak mampu gitu guys Dikasih-kasiih duit dikasih-kasiih bantuan dan kayak gitu guys Dan ini membuat simpati banyak simpati dari masyarakat Indonesia guys seperti itu guys Dan membuat respect guys untuk youtuber lain juga guys seperti itu Jadi disini kita bakalan bahas guys Seberapa besar sih gaji Baim guys Gaji Baim dari Youtube dari channelnya yang utama guys Karena dia punya channel 2 channel ya guys Yang satu adalah Bapak Family Ini adalah channel keluarganya Baim Wong Kemudian yang ini adalah channel utama ya guys Disini yang berperan penting yaitu jelas Baim Wongnya guys seperti itu Dan kita bakalan ngelihat, ngebuktiin sendiri guys Seberapa besar sih gaji Baim Wong dari Youtube-nya ini Jadi dari channel Youtube Baim Baula ini guys Karena disini dia sering memberi ya guys Dia sering memberi, sering memberi bantuan dari banyak orang Dan mendapat doa dari seluruh warga Indonesia Dari seluruh masyarakat Indonesia Apalagi yang diberi ya guys Doanya itu bakalan dikabulin, bener-bener dikabulin ya guys Seperti itu guys Oke jadi kita bakalan langsung saja mereview guys Disini Baim Baula ini sudah mengupload sebanyak 654 video guys Kemudian subscribernya, wow subscribernya cepet banget guys Sudah 13.400.000 Kemudian video viewsnya Ini adalah total view dari channel Baim Paula Yaitu 1.690.000.000 guys Sekian Kemudian total grade-nya adalah A Kemudian peningkatan jumlah subscriber dalam waktu 1 bulan Yaitu 2,9 juta subscriber Wow Dalam 1 bulan saja Baim Paula itu sudah bisa mendapatkan 2,9 juta subscriber loh guys Banyak banget Kemudian kita kesini guys Ini adalah view Nah ini yang ditunggu-tunggu guys Karena Menurut gue Baim Paula ini adalah pemecah rekor Indonesia ya guys Pemecah rekor Indonesia dengan view per bulan terbanyak guys Jadi disini guys Viewnya per bulan View per bulan dari channel Baim Paula ini Yaitu skip sebesar 328 juta Bayangkan guys Viewnya dalam waktu 1 bulan itu dia mendapatkan 328 juta guys Udah keliatan banget gitu guys Mendapatannya bakalan Banyak banget bakalan M-M-an guys Seperti itu guys Dan ini tuh belum pernah guys Gue udah reset gitu ya guys Dari dulu Gue sering Ngecek di social blade gitu ya guys Di situs ini Dimana kita bisa melihat All summary dari Channel Seorang youtuber gitu ya guys Disini cuma Baim Paula yang bisa menyentuh Angka di angka 300 juta lebih Dalam waktu 1 bulan Total view channelnya ya guys Total view channel dalam waktu 1 bulan Ata Halilintar Youtuber nomor 1 di Apa Di Asia Tenggara aja Belum pernah guys Ata itu belum pernah Mencapai view Sampai 300 juta lebih Dalam waktu 1 bulan guys Dan disini Ata Halilintar Viewnya aja Cuman 134 juta ya guys Tidak ada setengahnya dari View Channel Baim Paula ini guys Karena apa guys Karena menurut gue sih Kontennya itu sangat menarik guys Konten ini tuh sangat menarik Konten berbagi itu sangat menarik Dan sangat dibutuhkan gitu ya guys Dan orang-orang itu emang Pengen tau banget guys Pengen tauannya itu Kepingin tauannya itu tinggi di Video-video kayak gini guys Seperti itu guys Karena sosial-sosial eksperimen gini Membantu orang Seperti itu ya Emang menarik Banyak simpati lah guys Seperti itu Banyak orang yang tidak Men-skip iklan juga Dan itu bakalan Keuntungan yang sangat besar Untuk channel Baim Paula Seperti itu Keuntungan besar untuk youtuber lah guys Kalau ada subscriber Karena banyak penonton juga Yang tidak men-skip iklan guys Itu bakalan Menjadi keuntungan yang sangat besar Bayangkan channel Atta Halilintar yang sebesar itu Dulu Atta itu pernah guys Waktu dia naik-naiknya Seperti Baim Paula itu Dia pernah mencapai View-nya itu Sekitar hampir Menyentuh 200 juta guys Tapi itu Itu pun udah lama Udah lama guys Dan sekarang ya View-nya normalnya ya Sekitar segini 150 juta 140 juta Kayak gitu guys Dan channel Yang hampir mendekati Dari Baim Paula Untuk saat ini itu Adalah channelnya Rans Entertainment Ini adalah channelnya Raffi Ahmad Keluarganya Raffi Ahmad Gitu ya guys Akternya itu ada 3 Raffi Ahmad Nagita Salafina Dan Rafatar guys Dan disini dia Menyentuh 209 juta guys Ini juga rekor guys Tapi tidak ada yang bisa Mengalahkan rekornya Baim Wong guys Seperti itu 300 juta lebih Dan disini Raffi Ahmad Di channelnya Rans Entertainment Dia bisa menyentuh 209 juta guys Wow ini juga keren banget Sih guys Seperti itu Karena Ya emang Penghasilannya Bakalan gede banget guys Seperti itu Oke Kemudian Kita langsung saja ya guys Langsung saja Kita menghitung Seberapa besar sih Gaji dari Baim Paula Jadi Estimated money earning ini Adalah Perkiraan gaji bulanan Dari Baim Paula ya guys Selama Satu bulan Terakhir Seperti itu guys Antara 82.000 US dollar Sampai 1,3 juta US dollar ya guys Seperti itu Oke Jadi kita buka Kolator dulu guys Kita bakalan menghitung Seberapa besar sih Gaji dari Baim Paula Kita hitung ya guys 1.300.000 US dollar Ini adalah Satuannya dollar ya guys Dollarnya itu dollar Amerika guys 1.300.000 Kita bagi 3 guys Karena kita bakalan Mengambil Nilai tengahnya ya guys Dari 1.300.000 Berarti 433.000 Ya guys 433.000 US dollar 433.000 US dollar 433.000 US dollar Kita kalikan dollar Ke rupiah saat ini Yaitu 15.000 Ya guys Dan hasilnya adalah Wow Hasilnya mantap sekali guys Hasilnya adalah 6,4 miliar guys 6.495 juta Wow Ini emang wajar banget guys Dari view segini guys Dari view 3 juta 328 juta Dia bisa menghasilkan Sekitar 6 miliar Dan ini tuh Mungkin banget Untuk Baim Wong guys Ini mungkin banget Untuk Baim Wong Karena Banyak sekali orang Yang tidak men-skip iklan Yang respect Kepada channel Baim Wong Yang simpati Yang antusias Ya guys Antusias kepada channel ini Sehingga banyak orang Yang tidak men-skip iklannya Apalagi Di video ini ya guys Terutama di video-video Yang kayak Sosial Eksperimen Yang Baim Wong Lagi bantu-bantu orang Kayak gitu guys Karena banyak sekali Yang subscribernya Bilang ya Paling gak Dengan tidak men-skip iklan Itu bisa Apa ya Bisa membantulah Bisa ikut membantu Seperti itu guys Karena Pendapatan Baim Wong Bakalan tinggi banget Dan Semakin banyak orang Yang dibantu guys Seperti itu guys Ya doain aja lah guys Semoga Baim Wong Tetap jaya guys Seperti itu Menurut gue Baim Wong Pantes banget sih Menjadi youtuber Nomor 1 di Indonesia Seperti itu Tapi untuk saat ini Dilihat dari subscriber ya guys Untuk youtuber nomor 1 Di Indonesia Atau hal lintar Tapi menurut gue Kalau untuk konten Tetap Baim Wong Juara 1 guys Bisa dilihat dari view-nya guys Bisa dilihat dari Kesuksesan di view-nya Dia menyentuh rekor ya guys Rekor Indonesia Yang belum pernah terpecahkan guys Yaitu Mencapai 300 Lebih 300 juta lebih guys Seperti itu guys Oke Seperti itu dulu guys Video gue kali ini Semoga bermanfaat Menambah pengetahuan kita semua Gue doain Sukses lah Untuk Baim Paula Di channelnya ini Semoga bisa Bertambah banyak View-nya Bertambah banyak Apa Pendapatannya Gitu ya guys Karena dia emang Uangnya itu Tidak digunakan sendiri Digunakan Tetapi digunakan Untuk banyak orang Gitu ya guys Membantu banyak orang Di Indonesia Seperti itu guys Oke Jadi kita harus dukung guys Channel-channel Youtuber besar Seperti ini Kita harus dukung Oke Salah satunya ya Lewat tadi Tidak men-skip iklan Kayak gitu-gitulah guys Seperti itu dulu Video gue kali ini Gue doain Sukses buat kita semua Youtuber Indonesia Terutama Youtuber pemula yang sudah berkembang Kalian harus semangat Harus Termotivasi melihat Youtuber-youtuber besar Kayak gini Harus termotivasi Supaya kita bisa Melaju kencang guys Supaya kita bisa Berkembang dengan pesat Sehingga kita bisa Mendapatkan Apa yang kita inginkan ya guys Dari Youtube Seperti itu Oke Seperti itu dulu guys Video gue kali ini Sukses buat kita semua Thank you very much for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh